Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Pulau Adonara Flores Timur, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 30 orang. Sementara warga yang dinyatakan hilang tertimbun banjir bandang ada sekitar 20-an orang. Hingga kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama TNI Polri mendata korban terdampak banjir bandang. Tim gabungan ini juga kini melakukan pencarian korban di lokasi banjir bandang. Menurut Wakil Bupati Flores Timur Agus Payong Boli, tim gabungan sudah mengevakuasi 30 jenazah. Diperkirakan jumlah yang tertimbun dalam banjir bandang masih ada 20-an orang. Banjir bandang melanda tiga kecamatan di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur pada minggu dimi hari. Banjir bandang ini terjadi setelah kawasan ini dikulur hujan deras sejak tiga hari terakhir. Banjir bandang juga mengakibatkan ratusan bangunan milik warga di Waiwerang rusak parah. Satu-satunya jembatan penghubung antar kecamatan di Pulau Adonara juga rusak hingga putus torong. Berlangsung terus, kecamatan bisa berhenti. Mengalami musibah yang sama. Kantor desa Wai Durak. Dan berapa mobil tenki. Rumah sepanjang ini habis. Bulasan rumah. 20 rumah. 20 rumah.